Alhamdulillah Sudah datang Yang kita nanti-nanti Ini power 4 channel Mantul laris manis dari asli V4800 Alhamdulillah Akhirnya tiba di PSK Yang dari kemarin nanyakan Power 4 channel V4800 Kita sudah ready Mongo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Mendarat dengan selamat di PSK Alhamdulillah Yang kita nanti-nanti Cukup lama V4800 Power 4 channel dari asli Ini sangat laris manis Salah satu power 4 channel Dari asli yang mantul Yang sangat laris manis sekali Alhamdulillah Sebenarnya kita pesannya Atau ordernya itu 50 piece Namun Kebagiannya cuma separuhnya Tidak apa-apa Alhamdulillah Tetap kita syukuri Kita kebagian 26 piece Mungkin nanti ke depannya Kita pesan lebih banyak lagi Alhamdulillah Ini sudah datang di PSK 26 piece Kita mau tes dulu guys Satu persatu Sebelum masuk Etalase PSK Atau masuk gedang PSK Kita unbox dulu guys Satu persatu Dan kita tes Kita QC satu persatu Tunggu mas Dibuka mas V4800 Buat tulur-tulur Yang dari kemarin Nanyakan V4800 Monggo Sudah ready di PSK Asli nge Ready barengnya Sampai jumpa Sampai jumpa Ini telur guys V4800 Coba mas Dibalik mas Kita lihat bagian belakangnya Oke Ini guys V4800 Ini guys Bagian belakang Outputnya ada terminal Bidding post Speak on Ini inputnya Dan ini link Stacker Kurang lebih beratnya 31 kg Kartu garansi Kartu garansi Coba mas Keluarkan Manual booknya Silahkan dibaca-baca Dipelajari Khususnya bagi yang pemula Silahkan dibaca-baca Penyambungan speak on Penyambungan speak on Ini juga ada Disini Silahkan dibaca Jadi speak on Untuk power Ombroo Jangan dipakai Jangan dipakai Untuk power build up Sekali lagi Perlu diperhatikan Buat turur-turur yang biasa Pakai power ombro Seringkali Menggabungkan Pins speak on Perlu dipahami Kalau di build up Jangan asal Menggabungkan Harus memahami Disini sudah ada Atau mungkin Bisa dibaca Di google Juga ada Bagaimana Cara penyambungan Pins speak on Dan sebagainya Kita tidak fokus Disitu Kita review Sebentar Speknya V4800 4x800 8 ohm 4x1200 4 ohm WTL 8 ohm 2x2400 Ini tentang garansi Kita sampaikan Sedikit Poin yang Paling utama Menurut kita Sebentar Garansi ini Berlaku Jika mengisi Form Kartu garansi Resmi Ini Ini adalah Kartu garansi Jadi ini Nanti Harus ada Isian dari Toko Toko harus Mengisi Form Atau kartu Garansi ini Jadi misalkan Dulutulur Beli produk asli Ini kosong Alias Bodong Tidak bisa Klaim garansi Sekali lagi Kalau belanja Produk asli Pastikan Di toko-toko Atau dealer Atau reseller Yang terpercaya Pastikan Kartu garansinya Diisi oleh Tokonya Ada Stempel toko Dan ada Tanggal Pembelian Dan juga Tokonya memberikan Panduan Mengenai Klaim garansi Harus dikirim Kemana Dan sebagainya Dan sebagainya Ini Suatu contoh Dari PSK Seperti ini Kita kasih Stempel toko PSK Ini loh Ini sebagai contoh Aja Kita kasih Stempel Tanggal Pembeliannya Juga kita Stempelkan Seperti ini Jadi misalkan Pihak asli Nanti menerima Service center Menerima Ini jelas Ada nama toko Dan ada tanggal Pembelian Kalau kartu Garansinya kosong Tidak diisi Sama toko Silahkan Komplain Ke tokonya Dulu Kenapa Kok tidak diisi Padahal ini adalah Sarat utama Yang harus dipenuhi Untuk klaim garansi Jadi pihak asli Akan mengetahui Tanggal Pembeliannya Yang melalui Isian dari toko Tersebut Kalau tokonya Mengabaikan Ya Wasalam Itu resiko Anda Pastikan Sekali lagi Belanjalah Di toko Yang jelas Sekali lagi Jangan hanya Berburu harga murah Apalagi di All shop Yang ngawur Ngawur Mohon maaf Jadi pastikan Belanja di toko Yang jelas Ini sangat penting Sekali ya Kita sampaikan Karena Kemarin Juga ada Kasus Orang yang Belanja Produk asli Mungkin dia Tidak tahu Harus kemana Kirimnya Karena tokonya Juga mungkin Tidak ngasih tahu Dan juga Kartu garansinya Ya dipastikan Bodong Akhirnya Dengan merasa Pedenya Terus bikin Konten Menyalahkan Produk asli Bilang kalau Produk asli Tidak ada Garansinya Menyebut asli Garansi hanya Omong kosong Kalau pengen garansi Harus dikirim ke Cina dan sebagainya Sekarang Ya menanggung akibatnya Sudah dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Karena sudah Mencemarkan PT Asli Pro Indonesia Dan sudah dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Jadi harus Smart Jadi Pembeli itu harus Smart Jangan hanya Nyari murahnya Saja Oke mas Kita bongkar Mas Seperti apa Dalemannya Tidak diperkenankan Untuk membongkar Sendiri Karena nanti Segelnya akan rusak Dan tidak bisa Klaim garansi Alias Garansinya Sudah hangus Kalau dibongkar Sendiri Otomatis Garansinya Ini akan hangus Yuk mas Dibuka mas Seperti apa Dalemnya Ini Joss Gandos P4800 Ini Dalemnya Silahkan Ditengok Sendiri Kipas Depan Belakang Joss Gandos Oke mas Kita Cek sound Mas Nyalakan Ini Buat Listrik Rumahan Minimal 900 VA Bisa Dipahami Minimal 900 VA Sarat Ketentuan Berlaku Pastikan Tidak ada Barengan Beban Lain Seperti Kulkas Mesin Cuci Ataupun Sanyu Ataupun Rice Cooker Dan sebagainya Dulur-dulur Paham Maksud kita Jadi Jangan Dipahami Secara Mentah-mentahan Kalau Listrik 900 VA Otomatis Kuat Sedangkan Beban Di rumah Sudah Overload Jadi Tinggal Sisa Beberapa 10 Watt Terus Nyalakan Power Otomatis Anjret Jeklek Nyalakan Yang Jual Nanti Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Harus Dipahami Yo Mas Monggo Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton